Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Siapa dari kita di sini, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, pernah jalan-jalan ke mall dan makan di restoran Gokana atau Racha? Kabar baiknya adalah induk usaha dari kedua restoran ini berencana untuk GoIPO nih teman-teman dalam waktu dekat. Jadi kita bisa ikut bagian menjadi pemilik dari restoran ini dengan cara beli sahamnya lewat jalur EIPO. Saya sendiri personally suka makan di kedua restoran ini, khususnya Racha. Jadi ketika pas dengar ada info bahwa induk usahanya MonggoIPO, sebenarnya cukup asetat juga nih buat ngulik-ngulik prospektusnya kira-kira secara fundamental sehat apa nggak sih? Dan prospeknya apakah masih bagus kalau kita mau koleksi saham IPO-nya saat ini? Buat teman-teman yang baru-baru tambah kalian nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari PT. Chamresto Indonesia TBK yang sebentar lagi mau go IPO. Bagaimana kondisi fundamentalnya? Apakah layak kita koleksi? Apakah harganya sudah murah atau mahal? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan Chamresto Indonesia IPO, sahamnya layak koleksi. Nah, seperti biasa, kita bahas dulu dari sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas. Nama PT-nya adalah PT. Chamresto Indonesia TBK dengan kode sahamnya enak. Ini menarik ya, pinter juga. Dia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang restoran, pakai kodenya enak gitu ya, jadi memang makanan sekali. Nah, kalau kita perhatikan, di bawah ini ada brand-brand ya. Nah, ini adalah brand-brand yang dinaungi oleh PT. Chamresto Indonesia TBK. Ya, ada Gokana, ada Platinum, Platinum Grill, Racha, Bakso Malam Karapitan, ya, Bakso Mekopi, Chopstick, dan Monsieur Spoon. Ya, mungkin memang yang paling banyak dikenal itu adalah Gokana dan Racha ya. Karena memang dari segi outlet, memang dua brand ini mengungguli brand-brand yang lainnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat, PT. Chamresto Indonesia ini atau si enak ini, didirikan sejak tahun 2010. Ya, untuk GoIPU sendiri, rencananya tahun 2022 ini. Dan kalau kita mau lihat dari sisi kepingkat masyarakat, nanti akan dilepas sahamnya sebesar 30% ke masyarakat. Nah, selanjutnya untuk harga penawarannya, itu di kisaran 800-950 nih. Jadi memang pada saat video ini dibuat, masih dalam posisi book building ya, jadi belum ada harga pasinya di sini, masih dalam bentuk range. Lalu kemudian dari sisi market cap, juga masih dalam bentuk range ya. Kalau misalnya nanti aktualnya di harga 800, maka market capnya 1,7T. Tapi kalau nanti endingnya di 950, maka nanti akan 2,1T market capnya. Nah, selanjutnya dari sisi segmen, tentunya restoran ya. Dan ditulisnya itu fast casual dining. Dan kalau kita lihat, dari sisi pembagian revenue-nya, ternyata paling banyak ada dua brand nih. Dari Gokana, menyumbang 36% revenue itu dari brand Gokana. Nah, kemudian kedua terbesar adalah 48% disumbang oleh brand Racha. Dan untuk brand lainnya ternyata kecil ya, cuma 16%. Jadi memang dua brand ini mengungguli brand-brand yang lainnya. Nah, selanjutnya, jika PT. Champresto Indonesia ini sukses IPO-nya, maka mereka akan menyerap dana IPO sebanyak-banyaknya 633 miliar rupiah. Ya, ini kalau diharganya 950 rupiah ya, teman-teman. Dan kemudian juga kalau kita baca prospektusnya, disana tertulis kalau mereka akan berencana membagikan dividen maksimal 75% dan minimal 1 tahun 1 kali. Lalu kemudian ada juga tertulis rencana alokasi dana IPO-nya. Ada tiga poin ya. Yang pertama itu, 44% akan digunakan untuk pembayaran hutang. Lalu kemudian 14% digunakan untuk belanja modal atau ekspansi perusahaan. Lalu kemudian 42% lagi pendukung kegiatan usaha, bahan baku, gaji, dan sebagainya. Sekilas kalau kita lihat di rencana alokasi dana IPO-nya sih kurang begitu menarik ya. Karena sebagian besar digunakan untuk pembayaran hutang dan pendukung kegiatan usaha sehari-hari aja gitu. Dan untuk ekspansinya aja cukup kecil, hanya 14% aja disisakannya. Oke, selanjutnya masih di sekilas profil perusahaan. Nah ini ada data yang menarik juga kalau kita perhatikan. Ini ada total outlet ya. Ini pembagiannya berdasarkan lokasi, yang ini berdasarkan brand-nya. Nah kalau kita lihat dari segi total, dari tahun 2018 ke 2019 itu meningkat cukup signifikan nih. nambah sekitar 70-an outlet ya. Tapi kemudian di tahun 2019 ke tahun 2020, dia nambahnya yang nggak sesignifikan tahun sebelumnya. Ya seperti kita tahu ada COVID ya, COVID-19. Itu berdampak pada restoran khususnya karena kan ada kebijakan seperti PPKM, mal ditutup, terus kemudian dibatasi pengguna restoran. Jadi memang berdampak signifikan sekali ke segmen restoran. Dan kemudian yang menarik di tahun 2020 ke tahun 2021, itu malah jumlah restorannya akhirnya berkurang ya. Mungkin memang dari segi cost juga mungkin nggak kuat, karena ada pandemi dan mal ditutup sekian banyak. Jadi memang mengharuskan perusahaan itu turun nih, jumlah outlet-nya. Lalu kemudian kalau dari segi brand-nya, kalau kita lihat, memang yang mengungguli itu dua merek ya, Gokana dan Racha nih. Jumlahnya hampir mau seratusan untuk Racha, dan Gokana sudah 117 di tahun 2021. Sedangkan untuk brand-brand yang lainnya masih kolongannya kecil lah, masih di bawah 30 outlet-nya. Oke selanjutnya, terkait dengan distribusi pembagian saham ya, dari sebelum dan sesudah IPO, di sini kita bisa lihat nih, berapa persentasenya ke masyarakat ya. Nah yang kiri ini sebelum IPO, yang kanan sesudah IPO. Nah di sini kita tulis ada persentasenya, untuk masyarakat ada saham baru dan saham divestasi ya. Nah saham barunya 10%, divestasinya 20%. Nah apa nih saham divestasi? Nah ini adalah hal yang menarik nih teman-teman. Jadi ternyata saham yang diedarkan ke masyarakat, itu 30% bukan utuh saham baru semua. Tapi ada pemegang lama yang menjual sahamnya nih. Nah di sini kita lihat ya, PT Barokah Melayu Foods di sini, sebelumnya dia 55%, tapi dia setelah IPO, maka akan jadi 29,7%an nih. Dan jumlah sahamnya yang dipegang juga turun nih, dari 1,1 miliar lembar saham turun nih. Jadi 660 juta saham aja. Nah berarti si Barokah Melayu Foods PT LTD ini, menjual sebagian sahamnya untuk didibusikan ke masyarakat. Itu namanya jadi saham divestasi di sini. Ya jadi sahamnya dijual oleh pemilik langsungnya. Lalu ada penambahan saham baru nih ke masyarakat. Komposisinya 10%, 20%. Jadi memang 30% itu komposisinya nggak pure saham baru, tapi ada pembagang saham lama nih yang jualan sahamnya seperti itu. Nah ini jadi hal yang menarik ya, kenapa investor lama itu mau jualan sahamnya? Apakah mereka nggak pede dengan emiten yang dipegangnya itu? Atau mungkin mereka butuh uang? Nah itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Oke jadi ini sekilas profil perusahaannya, kita akan masuk ke bagian analisa fundamentalnya ya. Kita masuk ke bagian profitability-nya dulu. Nah di sini ada bagannya, sudah saya siapkan. Data-data ini tentunya saya ambil dari prospektusnya langsung ya. Dan satuan yang saya gunakan di sini adalah miliar. Dan kalau kita perhatikan, di tahun 2018 ke tahun 2019 sebenarnya cukup baik nih. Berkembang ya, dari segi revenue, naiknya cukup signifikan. Net profitnya juga meningkat hampir 100% ya teman-teman. Tapi yang menarik adalah masuk tahun 2020, ada pandemi COVID-19, maka lumayan drop nih. Untuk revenue-nya aja hampir ke cut setengahnya, lalu kemudian untuk net profitnya bahkan sampai minus nih teman-teman. Dan di 2021 yang katanya sudah mulai recover, revenue memang meningkat, gross profit meningkat, tapi ternyata operating profit dan net profitnya masih dalam posisi minus ya teman-teman. Nah kalau kita mau lihat angkanya, dari growth bandingan dengan tahun lalunya, untuk revenue meningkat nih, 31%. Lalu kemudian untuk gross profitnya juga meningkat, lalu kemudian operating profitnya juga sebenarnya meningkat, dan net profitnya cuma karena disini angkanya negatif, jadi terhitungnya negatif. Nah untuk revenue ini kalau kita perhatikan, itu mirip ya sama tahun 2018 lalu nih, sama-sama di 700-an miliar. Tapi yang unik adalah, dari segi operating profit dan net profit, malah merugi nih. Jadi kondisinya masih belum kembali ke tahun 2018 dulu gitu ya. Masih minus seperti itu. Nah selanjutnya bagaimana dengan margin profitabilitasnya? Nah disini juga saya terahkan gambarnya ya, ada gross profit margin, ada operating profit margin, dan net profit margin. Disini kita bisa lihat ya, di tahun 2018 dan tahun 2019, ini masih positif nih, OPM dan NPMnya. Lalu kemudian dari gross profit marginnya cukup konsisten ya, di 60-an persen. Tapi di tahun 2021 memang masih merugi ya. Dan memang pandemi ini berdampak signifikan nih, meskipun ada perbaikan di tahun 2021. Oke selanjutnya kita masuk ke bagian neraca ya, atau balance sheet. Kira-kira sehat nggak nih secara keuangan neracanya? Nah disini saya tuliskan untuk 5 tahun ya disini, ada di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 per November, ya ini sesuai dengan prospektusnya, adanya data per November. Dan kemudian yang terakhir saya tuliskan juga, 2022 after IPO nih. Nah secara sekilas kita lihat, disini ada hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena kita bisa lihat ekuitasnya ini konsisten turun ya, dari tahun 2019 ke 2020, ke tahun 2021 itu turunnya cukup signifikan nih. Dari 200-an miliar jadi tinggal 19-an miliar aja. Sedangkan dari sisi hutang, liabilitasnya meningkat, lalu kemudian di tahun 2021 juga masih meningkat. Dan untuk tahun 2021 ini cukup parah ya, ekuitasnya ini kecil sekali nih, dibandingkan dengan hutangnya. Lalu untuk tahun 2022-nya, nanti ketika sudah IPO, maka akan ada dana masuk nih ya, sekitar 600-an miliar tadi, masuk ke ekuitasnya. Maka kurang lebih bagiannya akan seperti ini nih, aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Nah yang mungkin ini juga nih, jadi alasan kenapa tujuan IPO-nya itu sebagian besar digunakan untuk pembayaran hutang, dan untuk aktivitas operasional sehari-hari, dibanding ekspansi. Karena toh dari modalnya aja udah kecil banget ya, menyusut cukup signifikan, dari 3 tahun terakhir. Nah ini untuk datanya, perbandingan dari growth versus IPO-nya, ini untuk tahun ke tahunnya, dan ini 4-year CAGR-nya. Nah dari sisi ekuitas, sebenarnya kita bisa lihat kurang bagus ya, karena nurunnya cukup signifikan banget nih, dan kemudian hutangnya juga meningkat. Memang untuk segmen restoran ini, cost yang besar itu digaji ya, dan bahan baku. Jadi mungkin tahun 2020 itu mereka mencoba survive, dengan tidak memecat karyawan ya, dengan outletnya tetap banyak, tapi pengunjungnya sedikit. Itulah menyebabkan costnya jadi besar, sehingga mengerus ekuitasnya. Nah bagaimana dengan rasio debt-to-quitter rasionya? Ya ini kita bisa lihat disini, bahkan di tahun 2021 ternyata parah banget nih, mencapai 27,4 kali. Ya terjelaskan ya, karena memang ekuitasnya kan menurun drastis, sedangkan hutangnya bertambah. Jadi disini bisa dikatakan jumlah hutangnya itu, 27 kali lebih banyak dibanding modalnya. Namun tentunya nanti setelah IPO ada dana masuk, maka angkanya akan jadi 0,81. Dan 0,81 ini tergolong sehat ya, karena di bawah 1. Jadi setelah IPO, tingkat hutangnya menjadi di bawah modalnya ya, jadi lebih sehat. Nah selanjutnya bagaimana dengan rasio return on equity-nya? Ya disini juga saya sudah siapkan gambarnya. Nah seperti yang kita tahu tadi, di tahun 2020 dan tahun 2001 itu negatif ya, atau rugi. Cuma di tahun 2021 ini parah banget ya, angkanya sampai minus 167, karena memang nilai ekuitasnya tadi cukup drop parah ya, tinggal 19 miliar aja. Tapi tenang, setelah IPO, nanti setelah dananya masuk, maka hitungan ROE-nya jadi minus 5% aja. Meskipun memang masih belum untung sih, masih rugi gitu judulnya. Ngomong-ngomong soal IPO, sekarang di Stockbit udah ada fitur baru yang bikin kita bisa beli saham e-IPO nih, langsung di aplikasi Stockbit. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Stockbit kita, dan kita login dulu ya, ke portfolio kita, lalu jika sudah kita pencet ke tombol yang di kiri atas ini, tiga baris di sini, mahan muncul menu e-IPO di sini. Jadi tinggal di klik aja. Nah kebetulan kita lagi bahas saham enak ya, yang mau IPO, di sini juga muncul, beserta dengan saham-saham IPO lainnya ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, ada informasi saham IPO enak ini, dihargai 800-950 di masa penawar, masa penawaran sendiri di 12-20 Januari di sini, misalnya saya contohin mau beli ya, kita mau ikutan saham IPO-nya enak ini. Tinggal di klik aja di sini, nah maka akan muncul, ada tampilan seperti ini, ada tanggal-tanggal penting ya, penawaran awal, kapan, penawaran umum, penjatahan, sampai IPO-nya itu kapan ya, di sini tulis 7 Februari nanti. Ada juga deskripsi singkat, emiten yang kita mau beli, lalu kita scroll ke bawah, di sini juga ada prospektusnya, ya jadi kita bisa langsung download di sini, dan kita baca ketika kita mau beli saham IPO. Nah misalnya kita mau beli nih contohnya, kita pencet pesan di sini, maka di sini muncul tampilan ya, sekilas tentang e-IPO itu seperti apa, dan kita di sini bisa mulai penawaran. Misalnya saya contohin di sini, saya mau beli 20 lot saham enak, di harga 820 misalnya. Lalu kemudian di sini ada 2 pertanyaan ya, dijawab dengan sejujurnya, apakah kamu pihak teraviliasi? Saya tidak. Apakah kamu karyawan enak? Tidak. Dan jika sudah kita pencet review yang di sini. Nah di sini bahkan ada review nih, jumlah lot yang mau dibeli tadi 20, harganya 820, dan ekstimasi biayanya 1,6 juta. Kalau mau beli lengkap di sini juga ada, pencet ke bawah, dan jika sudah oke, kita bisa centang kotaknya di sini, lalu kita pencet konfirmasi saja. Nah, maka akan diminta kode verifikasi nih. Nah teman-teman nanti tinggal masukin, kode verifikasi yang masuk ke SMS teman-teman. Nah setelah kita masukkan kode verifikasi ini, maka selesai deh. Penawaran kita sudah masuk ke sistem, dan kita nanti tinggal cek saja secara berkala, sudah sampai mana tahap-tahapnya, dan kita akhirnya dapat atau enggak nih, pencetahan saham si IPO ini. Jadi memang ringkas dan praktis ya teman-teman. Jadi good job juga, sebenarnya buat Stockbit, sudah menyediakan fasilitas ini, biar bisa kita pakai. Oh iya teman-teman, jangan lupa disiapin juga RDN-nya ya, yang uang nganggur di rekening dana nasabahnya. Jadi ketika nanti dapat pencetahannya, maka akan langsung motong di dana yang menganggur tersebut. Nah selanjutnya kita bahas ke valuasi nih. Nah kira-kira harga IPO saat ini, tergolong mahal, murah, atau wajar sih? Nah untuk metode valuasi, biasanya kita pakai dua ya. Yang pertama ada Price to Book Value atau PBV. Di sini kita bisa lihat angkanya ya, kalau kita pakai angka di 950 rupiah nih, harga pelaksanaannya. Nah maka kita bisa lihat, tahun 2018, 2019, 2020, itu angkanya lumayan gede-gede nih, untuk Price to Book Value-nya. Apalagi di tahun 2021 ya, ekuitasnya itu jadi kecil sekali, udah gitu rugi lagi. Jadi di sini mencuat sekali, angka 98 kali PBV-nya. Nah namun kalau kita bandingkan setelah IPO, ya ada dana masuk, maka hitungan PBV-nya kurang lebih akan jadi di 3,23 kalinya. Nah harga PBV di 3,23 ini tergolong mahal, murah, atau wajar sih? Katanya PBV nggak boleh di atas 1, kalau nggak mahal gitu ya. Ini udah 3 nih angkanya. Nah sebenarnya paling gampang, adalah kita membandingkan dengan saham sejenis ya. Karena si anak ini bergerak di bidang restoran, jadi kita bandingkan juga nih, dengan sesama restoran. Nah seperti yang kita tahu, di bursa kita ada 3 emiten lain yang bergerak di bidang restoran juga nih. Ada FASV, lalu kemudian ada MABP, dan kemudian ada PZZA. Nah kalau kita mau bandingkan PBV-nya sama-sama di kuartal 3 2021 ya, Fastway itu di 3,7, MABP di 3,6, dan PZZA di 1,8 nih. Dan sedangkan untuk enak sendiri ada di 3,23. Jadi sebenarnya sih kurang lebih mirip ya, sudah di angka 3-an juga. Jadi sebenarnya bisa dibilang, untuk IPO harganya tergolong wajar sebenarnya. Untuk di harga 950 rupiah. Nggak murah, tapi nggak kemahalan juga. Lalu kemudian dari valuasi yang kedua, kita ada gunakan PI Ratio ya, atau Price to Earning Ratio. Nah karena earnings-nya kita lihat negatif, maka otomatis Price to Earning Ratio-nya juga negatif. Jadi sebenarnya di sini sih kita nggak bisa tentuin ya, tergolong murah, wajar, atau mahal dari sisi PI Rasionya. Jadi lebih cocok mungkin lebih menggunakan yang PBV tadi. Nah kemudian terakhir ada bagian kesimpulannya, setelah saya ngulik prospektusnya dan lihat-lihat prospeknya. Yang pertama adalah, tindakan perusahaan mengambil langkah IPO, saya lihatnya lebih untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan akibat pandemi. Ya tadi kita bisa lihat ya, di tahun 2021 itu ekuitasnya parah banget anjloknya, dan hutangnya itu luar biasa gedenya dibandingkan modalnya. Jadi kalau si perusahaan ini nggak go IPO, bisa jadi mereka nggak bisa bayar hutang, dan otomatis bakal bangkrut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih, si perusahaan ini cukup desperate juga nih, buat butuh suntikan modal lagi. Lalu kemudian, keuntungan perusahaan membaik, meskipun masih rugi nih di tahun 2021. Tadi kita lihat, revenue-nya balik ke posisi tahun 2018, tapi sayangnya net profit-nya belum balik ke tahun 2018. Jadi belum bisa dikatakan membaik. Lalu kemudian harga IPO tergolong wajar, nggak murah dan nggak mahal, kalau kita bandingin dengan kompetitor yang sejenis. Dan kemudian terakhir, ketidakjelasan berakhirnya pandemi ini tentunya bakal sangat mengganggu prospek usahanya si enak ini. Nah kita tahu saat ini, kondisinya ada virus varian baru ya, varian Omikron. Lalu di luar negeri juga banyak bermunculan, varian-varian yang lainnya. Nah jika varian-varian ini bermunculan terus dan masuk ke Indonesia, dan makin menyebar, bukan tidak mungkin, restoran itu bakal kembali tutup ya, PPKM-nya diperkatakan lagi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangannya si restoran ini ya, atau si enak ini. Setelah kesimpulan ini tentunya disclaimer dulu dari saya, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya, saya hanya men-sharingkan apa yang saya temukan dalam prospek usahnya dan saya bagikan ke teman-teman, tapi untuk beli atau jual, teman-teman tetap harus ambil keputusannya sendiri ya, karena uang sendiri kan uang sendiri, jadi tetap perlu melakukan PR-nya atau do your own research. Oke jadi itu tadi sharing saya mengenai analisa fundamental, prospek dan valuasi dari saham IPO enak ini. Nah gimana nih teman-teman, setelah mendengarkan penelitian tadi, apakah jadi tertarik buat ikut antrian saham IPO-nya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya bisa kita diskusiin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.